Saya selalu, konsep ilmu merah itu, konsepnya adalah membongkar sebuah trik yang dipakai, disalahgunakan, yang disalahgunakan. Ya, kronologi sebenarnya ya, saya nuntut untuk pembuktian aja sih. Kalau misalkan asli, ya saya tutup channel kalau ilmunya asli. Tapi kalau ternyata itu trik, ya berarti sesuai apa yang saya bilang gitu doang sebenarnya intinya. Tapi kan hasil dari kemarin itu membuat banyak karyawan yang dipakai, artinya ditutup. Artinya ada yang merasa, lu bagai tanggung jawab, gimana jawaban lu? Ya, sebenarnya kan kita dari lahir, dari awal juga hidup dituntut untuk mencari rezeki halal gitu. Dan kalau misalkan saya diminta pertanggung jawaban, itu sama saja seseorang yang minta pertanggung jawaban ke polisi ketika maling ditangkap. Gitu. Jadi memang ya, saya berusaha untuk mencerdaskan bangsa, tujuannya kan gitu. Karena akhirnya dilaporkan kan, dilaporkan ke polisi juga. Ya, kalau untuk tentang laporan ya, saya pribadi sih mengikuti aja bagaimana proses hukumnya nantinya. Kalau memang diteruskan ya, tapi yang udah-udah sih nggak diteruskan. Karena memang deliknya tidak kena. Karena kan siapapun bisa laporan ya laporan aja. Dan kalau saya pribadi sih tetap nuntutnya silahkan. Kalau memang apa yang saya katakan salah, buktikan gitu. Tapi kan sendiri ada niat buat melaporkan balik? Tadinya iya, cuma sekarang sih karena sibuk kerja juga. Dan saya pikir-pikir tujuan utama saya kembali lagi pembuktian. Jadi kalau misalkan memang, sekali lagi, kalau misalkan pendapat saya salah atau terbukti saya fitnah, baru silahkan proses. Kalaupun ini dilaporkan, ya nanti lihat aja nasinya juga akan dibuktikan juga sama aja. Awalnya seperti apa sih sama-sama nantang pembuktian itu gimana? Ya, awalnya sih sebenarnya saya ini ya, buat video yang membongkar trik dia. Kenapa? Ya, saya membuat video yang membongkar trik dia. Karena saya memang kontennya, intinya adalah membongkar rahasia perdukunan. Dan saya nggak pernah tertuju pada satu orang. Karena yang saya reaksi, biasanya ketika mau membongkar sesuatu, saya cari dulu video yang di Youtube, siapa yang pernah mempraktekan tersebut. Lalu menurut saya, wah ini kok dibawa-bawa bergedok agama atau bergedok apa nih. Nah ini kan membodohi masyarakat. Maka dari itu, kalau yang seperti itu, saya kan nggak bisa melaporkan. Melaporkan konten hoax nggak bisa, melaporkan penipuan nggak bisa, karena saya bukan korban. Maka dari itu, yang saya bisa lakukan untuk Indonesia, untuk membantu mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia, adalah mengedukasikan bahwa hal tersebut bukan ilmu goib-goiban. Tapi itu adalah hanya sekedar trik. Nah ini sebenarnya menarik sampai berkunjung ke tempat-tempat itu sendiri. Yang menarik di sini kan sampai bahasa mendatangi orang-orang itu. Iya, iya. Mendatangi itu kan karena dia meyakini itu ilmu asli. Lalu melakukan undangan terbuka, membuat video, yaudah kalau misalkan memang mau membuktikan silahkan datang. Jangan ngomong dari Youtube doang. Dia kan gitu. Mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Lah saya datang baik-baik. Untuk pembuktian nih, kalau memang saya salah, yaudah saya tutup channel kok. Saya tutup channel, saya mau belajar di situ. Tapi kalau misalkan benar, yaudah. Berarti apa yang saya edukasikan benar kan? Ya, seberapa kamu? Ya, kalau untuk itu bisa ditonton sendiri di Youtube saya. Jelas full kronologinya dari awal, dari saya belum mendatangi sampai mendatangi, dan sampai terjadi lantuan. Itu lengkap kok. Jadi hati-hati dengan pemutar balikan di luar tanah. Hati-hati banget. Saya punya motivasi sebesar itu untuk mencerdaskan bangsa atau apapun yang berdua-dua itu. Apa sih sebenarnya motivasi apa? Keluarga sempat ada yang tertibu, atau seperti apa? Enggak sih. Sebenarnya motivasi awal itu karena saya rosah ya. Karena magician, kita latihan itu enggak sebentar loh. Kita latihan, kita keluar modal. Tapi ketika kita main sebuah keajaiban, itu selalu dibilangnya, wah ini bohong nih, wah ini trik nih. Lalu di bilang gitu, giliran. Trik-trik tersebut dipakai untuk meniku atau merugikan masyarakat Indonesia. Kok masyarakat Indonesia malah banyak yang bilang, wah ini ilmu asli. Wah ini nih yang asli atau ini ilmu goi beneran. Itu kan makanya saya mau mengedukasikan hal tersebut lah. Agar hal tersebut bisa jelas. Pastanya seperti apa. Seberapa kamu yakin kamu maksudnya benar? Kamu apa yang mau nutup channel? Kan itu enggak main-main. Salah satu itu kan pasti salah satu sumber penghasilan kamu juga kan? Ya, kenapa saya bisa yakin banget? Karena hal-hal seperti itu dalam dunia tulap sendiri, itu adalah hal-hal trik-trik dasar. Sehingga bahkan Master Deddy Corbusier pun siap untuk menutup podcast-nya, jika itu benar ilmu tanpa trik. Karena kita magician, untuk hal-hal seperti itu ya, kita tahu banget. Masa sendiri tahu enggak sih, kalau yang bersangkutan menangkan juga dari Narsel untuk dikirimkan telur atau dalamnya. Maksudnya gimana? Dikirimin telur atau disantar gitu. Kirimin telur ke sana? Oh enggak tahu? Karena saya pribadi enggak percaya. Gimana? Kok aneh? Saya enggak percaya hal-hal seperti itu kok. Dari Gus sendiri, iya, iya. Oh ngomong gitu? Minta dikirimin telur dan sebagainya? Buat kebuktian. Kebuktian apa? Kalau telur itu ada... Ya silahkan buktikan, kirimkan ke saya gitu. Ya, maksudnya... Saya enggak percaya loh dengan hal-hal seperti itu. Saya tahu semua rahasia perdukunan tanpa terkecuali. Saya enggak percaya hal-hal seperti itu makanya. Saya tahu racun-racun santet, racun telur dan sebagainya. Bagaimana konsep-konsep mencelakai seseorang dengan metode-metode santet, telur dan sebagainya, saya tahu semua. Saya enggak percaya kok diminta saya. Ini aneh kan? Makin blunder. Memang banyak blunder kayak gitu. Karena itu ekspresi, dari sebuah kepanikan. Kalau saya emang ya, tetap fokus pada kerjaan dan kesibukan saya sendiri. Gitu sih. Sekarang... obrolan apa? Fokusnya... Ini enggak akan ketemu, enggak pernah ketemu siapa yang disantet. Karena ketika saya cari nih, ada orang merasa disantet, nanti dialesan lagi ya kan? Kalau saya lihat, ini kayaknya enggak disantet. Gitu. Nanti ya ujung-ujungnya enggak jadi pembuktian. Kalau memang mau pembuktian, silakan. Cari orang yang disantet menurut dia. Buktiin bakar tisu tanpa api, kalau itu tanpa trik, ya silakan buktikan. Atau misalkan kelapai sepaku. Kalau benar terbukti tanpa trik, dan saya enggak bisa bongkar rahasianya, silakan buktikan. Saya tutup channel kok, kalau terbukti itu ilmu tanpa trik. Dan kejembuan dengan keris itu sendiri, kalau keris petir mah, itu sebenarnya alat teater untuk pertunjukan, untuk hiburan. Jadi kayak dalam seni teater, ada jagoannya nih, punya kalian, ya serang, rrrrttt gitu. Cuma kan anehnya ini, dijadiin untuk pengobatan ya. Dan anehnya lagi, ada yang percaya. Ini jangan-jangan yang percaya ini, mikir kalau jin itu kayak nyamuk ya, bisa kata serum, kan aneh. Ya itu sih sebenarnya, mirisnya. Makanya saya bongkar rahasianya, kebetulan saya juga punya, keris petirnya. Ini kamu fokus pada, pada padek pukan si Gus satu ini, atau semuanya kamu mau? Maksudnya, yang berbau-bau seperti itu, kamu mau ikut bongkar semua. Nah ini, yang perlu diluruskan, ini yang perlu diluruskan ya, sebenarnya. Ini, yang perlu diluruskan adalah, saya enggak pernah menantang, sebuah padek pukan, atau orang tertentu. Enggak pernah. Saya selalu, konsep ilmu merah itu, konsepnya adalah, membongkar sebuah trik, yang dipakai, disalahgunakan, yang disalahgunakan. Nah, kalau misalkan ada yang, merasa yakin, ilmunya itu asli, yang saya bongkar itu salah, dan ternyata itu ilmu asli, silahkan pembuktian. Saya enggak pernah nantang, siapa-siapa. Makanya hati-hati di luar sana, banyak sekali, nomor-nomor, yang mengatasnamakan admin saya. Terus, malah nantang-nantangin orang. Sumpah demi Allah Azza wa Jal, kita enggak pernah nantang-nantangin orang. Kalau, tidak pernah kita bahas. Karena kita bahas itu triknya, bukan orangnya, atau padek pukan tertentu. Bukan. Kita enggak pernah menyebut, padek pukan tertentu, atau orang. Sebenarnya. Tapi hampir hasil ini, sudah ada ketahuan enggak sih? Saya hampir dari semuanya, yang lu coba lihat, mungkin ada tim lu di sana, untuk melihat, kalau ini benar-benar enggaknya. Apanya, benar apa enggaknya? Triknya dia. Kan di TikTok, di YouTube, dan di media-media sosial, juga sudah banyak ya, terbukti ya. Kayak kelapanya, video dia ada yang, pas kelihatan dikeluarin, airgoatnya, ketika dibalikin gitu, ada lubangnya. Itu kan sudah terbukti sebenarnya. Kalau kelapanya sudah di-set. Seperti yang saya jelaskan, di video-video saya. Masjid, tapi kalau yang kesurupan itu, percaya enggak sih? Kesurupan di channel saya, ada pembahasannya. Kan ada nih, yang mingsi-mingsi itu, sampai sekarang, terbukti pengobatan yang, apa? Mingsi-mingsi itu. Kalau pengobatan alternatif, saya perlu lihat dulu, tapi untuk itu, saya no comment, karena saya pribadi serius, enggak pernah tertuju ke satu orang, satu orang gitu, enggak. Saya perlu, pokoknya apa yang mau saya bahas nih, saya cari di YouTube, ada enggak orang yang mempraktekan? Kalau ada ya saya reaction, gitu. Biasanya gitu, bukan tertuju, ah gue mau nyerang ini, enggak ada. Saya enggak pernah tertuju ke, gue mau nyerang ini, mau nyerang ini, enggak enggak. Tapi kontennya sama, misalnya, emang pernah pakai kelapa? Tapi untuk pengobatan dengan cara yang, pakai, pakai kerb tisu emang? Enggak. Kan yang saya bahas tisu, kebakar tisu tanpa api, kelapa isi pasu. Kan kalau untuk yang lain, saya enggak tahu ya. Karena yang saya bahas itu adalah, listrik yang saya mau bahas, bukan orangnya sekali lagi. Terima kasih.